Kami menerima aspirasi dari masyarakat Maluku dan kami memperjuangkan itu di lembaga DPRD ini. Ada yang belum bisa diselesaikan, harapan kami teman-teman anggota DPRD Provinsi Maluku Masa Bakti tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik dapat melanjutkan apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, mereka bisa dapat memperjuangkan itu dan merealisasikannya di lembaga yang terhormat ini. Itu harapan kami. Saya tetap akan melanjutkan tanggung jawab saya amanah dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang ada di Kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya. Kalau langkah-langkah ya tetap kritis, terhadap kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Semua yang masuk ke sini pasti memiliki pengalaman lah, karena mereka pala politisi yang lolos dari sebuah proses politik yang tidak gampang, tidak mudah, sehingga saya kira mereka secara mentalitas sudah siap. Tinggal kemudian kita akan dididik di BINA lewat BIMTEK-BIMTEK. Dan saya kira liring by doing lah, kita belajar sampai bekerja. Insya Allah pasti bisa menyesuaikan. Alhamdulillah saya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partepan dengan DAPIL Maluku 1 yaitu Kota Ambon. Tentunya kita tahu semua bahwa untuk zaman sekarang ini sudah ada kesetaraan gender, di mana tidak ada keterbatasan lagi antara perempuan dan laki-laki. Yang penting pada hak-hak dan kewajiban sebagai seorang perempuan. Sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi Maluku yang terpilih, khususnya perempuan, di mana program-program saya nantinya keutamaan yang saya lihat yaitu masalah perempuan dan anak. Prinsipnya sama ya, dalam tugas pengabdian bagi rakyat, kota dan provinsi sama. Tetapi ruang geraknya lebih besar. Kota Ambon kita hanya cuma pada 5 kecamatan. Kalau provinsi kita sudah melayani seluruh masyarakat provinsi, DAPILnya kota, tapi tugas lebih berat. Tetapi ada konsekuensi pelayanan sama mau mengabdi bagi rakyat dalam sebuah proses kebenaran. Sehingga rakyat mesti sejahtera. Kita ini dipilih oleh rakyat dan mesti kembali ke rakyat. Tidak ada kepentingan yang mesti dibenah kita pribadi dan keluarga dan kelompok. Kepentingannya dalam masyarakat kota Ambon secara khusus sebagai DAPIL proses dan provinsi sebagai kolektif, masyarakatnya mesti sejahtera.